Halo, nama saya Alamanda Shantika, biasa dipanggil Alamanda. Saya digital aktivist dan entrepreneur. Dari kecil sih ya, dari kecil tuh sebenernya aku suka gambar, gambar di canvas gitu. Terus kemudian ada komputer di rumah, akhirnya aku main-main di sana, akhirnya aku ngedesain. Aku ngedesain websiteku sendiri, sampai setelah didesain, aku harus coding juga gitu kan. Harus diprogram website-nya, akhirnya aku belajar coding juga. Jadi sejak kecil itu aku udah mulai ada di dunia teknologi, dari umur 14 tahun aku udah coding gitu. Jadi saya kuliahnya ngambil 3 jurusan, sebenarnya IT, matematik, sama desain. Tapi desainnya cuma setahun, jadi yang diterusin IT sama matematik. Di tengah-tengah, jadi selalu saya memang ada di both side gitu ya. Saya yang ngedesain app Gojek juga, tapi yang coding app Gojek juga gitu. Jadi selalu ada di dua-duanya sih. Hampir nggak pernah sih, justru kayak mereka tuh amaze, terus mereka kayak Nadi most so proud of me gitu. Kayak bisa desain juga, bisa ngoding juga gitu. Jadi itu bukan satu masalah sih buat saya. Sekarang saya aktif untuk Female Dev dan Seribu Startup Digital. Keduanya itu adalah program pembinaan untuk anak-anak Indonesia yang pengen membangun mimpinya punya startup digital gitu. Kalau Female Dev fokusnya cuma cewek, kalau Seribu Startup Digital itu buat siapapun yang mau ikut. Yang perlu disiapkan sebenarnya cuma satu sih, visinya apa gitu. Kalau kita mau membangun sebuah perusahaan atau sebuah solusi gitu, harus jelas visinya tuh apa gitu. Apakah untuk sekedar mencari uang atau punya visi yang lebih besar. Vice saya buat seluruh teman-teman di Indonesia terutama gitu ya, untuk yang lagi pengen bikin startup. Yang tadi saya bilang, visinya dulu harus jelas kenapa kita mau bikin startup itu, kenapa kita mau bikin company itu. Karena yang saya sekarang sadar bahwa kita itu bikin sebuah solusi itu untuk ngebantu banyak orang gitu. Bukan cuma untuk diri kita sendiri gitu. Kita harus punya visi yang lebih panjang, yang mana itu untuk kebahagiain banyak orang gitu. Ternyata ya bahagia itu bukan milik kita sendiri, tapi bahagia itu saat kita ngeliat orang lain bahagia. Jadi ayo kita bareng-bareng, jangan cuma komplain doang gitu kan. Tapi melakukan aksi untuk berkibarnya merah putih gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!